Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali bersama saya Gijabar Wisnu Semoga para penonton semuanya dimanapun berada Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan airatnya Amin Allahumma amin Pada kesempatan ini Saya ingin berbagi tentang Salah satu faedah Daripada Salawat Turjati Yaitu saya ingin Membuktikan dengan Jarum Ini namanya jarum pentul Akan saya Tusukan ke Tangan saya Apakah nanti Berdarah atau tidak Wabah alam Yang penting Saksikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam sayyidina muhammadin nuri zati Wassiri salififisairil asma'i Wassipati Para penonton Yang dirahmati Allah Dimanapun berada Semoga Rizkinya selalu dilancarkan Dan Bagi yang sakit Semoga Segera Diangkat penyakitnya Agar luka sembuh Serta Bagi yang Banyak masalah Semoga Permasalahannya Dapat segera Diselesaikan Dan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sebelumnya Sebelumnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena Sudah lama Tidak mengupload Video baru Itu dikarenakan Ada Beberapa Eksperimen Untuk pembuktian Dari Paedah Salawat Nurjati Pada Tanaman Insya Allah Di video berikutnya Nanti akan Saya upload Dan direview lagi Tentang Hal tersebut Tadi Lalu Pada kesempatan Ini Sesuai Topik Judul video Yaitu Tentang Salah satu Paedah Salawat Nurjati Yang Salah satu Keutamaannya Adalah Kita Terhindar Dari Marah bahaya Jikalau Kita Istiqomah Dalam Mengamalkannya Setiap Selesai Salat Lima Waktu Minimal Kita baca Tujuh Kali Maksimal Sesuai Kemampuan Dan Nabi Salat Maghrib Atau Isa Atau Subuh Intinya Malam Hari Itu 41 Kali Turutin Tiap Hari Dan Seterusnya Namun Jikalau Kita Ada Sesuatu Persoalan Yang Dianggap Berat Arjen Sangat Penting Dan Disegerakan Yaitu Ada Ritualnya Khusus Seperti Di Video Saya Sebelumnya Sudah Dikupas Namun Pada Saat Ini Saya Hanya Ingin Berbagi Satu Saja Tentang Faedah Daripada Salawat Perjati Apa Yang Akan Saya Lakukan Saya Akan Tusuk Nanti Tangan Saya Dengan Jarum Tapi Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Ini Saya Lakukan Bukan Untuk Sok Soan Atau Untuk Sombong Ini Saya Lakukan Hanya Untuk Pembuktian Bahwa Solawat Nurjati Memiliki Salah Satu Faedah Yang Saya Sebutkan Tadi Terindar Dari Berbagai Macam Marah Bahaya Yang Mengancam Baik Yang Sifatnya Rahsia Maupun Terang Terangan Kita Mulai Saya Mencari Jarumnya Dulu Yang Terima 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 jualan-jualan dann Ya Allah Meleset Saya dorong meleset Tidak masuk Saya sampai capek Dorong itu Tembuskanlah Mudahkanlah Cari yang Lebih tajam lagi Mungkin kurang tajam Mohon maaf Pemirsa Saya harus Atur posisi Karena saya ini Shoting sendiri ya Tadi sudah saya coba Buah jarum ini Saya masukkan dengan Tenaga keras Tetap meleset Jadi rekoslet lah Gitu kan Jadi gak mau masuk-masuk Entah kenapa Saya akan coba lagi Mohon doanya Pemirsa ya Supaya Jarumnya bisa masuk Dan selamat Sayangnya gak Kenapa Apakah nanti Tangan saya akan keluar darah Atau tidak Wallah alam Ya mohon doanya saja Dari pemirsa semuanya Ini bekasnya ini Yang tadi Gak masuk-masuk Saya coba lagi Oh Allah masuk pemirsa aduh cuma saya dorongnya harus super kuat Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sallam Allahumma sallam Allahumma sallam Allahumma sallam Keras banget merasa Allahumma sallam Selamat menikmati. Sampai bengkok jarumnya, Pemirsa. Aduh, enggak mau nembus-nembus. Mohon bantu doanya, Pemirsa. Aduh, Pemirsa, siapa saya petebut di sana? Ya ini mohon, buat Pemirsa semuanya dimanapun berada, jangan ngikutin, jangan praktekin ini di rumah. Ini khusus untuk para profesional, dalam arti kata, salawat nurjatinya harus sudah lama didawamkan, sudah lama istiqomah, sudah lama dilakukan wiridan setiap pusai sholatnya. Ini salah satu keutamaan faedah atau kehebatan daripada sholawat nurjati. Insya Allah kita terhindar dari berbagai marah bahaya, baik yang sifatnya rahasia maupun yang terang-terangan. Insya Allah kita terhindar dari berbagai macam penyakit, apapun penyakitnya. Termasuk penyakit yang itu tuh, saya enggak berani nyebutin lah, nanti video saya dihapus lagi. Ya jadi intinya kita harus rutin, harus rajin melakukan wiridan setiap selesai sholatnya, baca terus. Jangan bosan, jangan putus asa. Oke selanjutnya, saya akan berusaha untuk menyabut jarum-jarum ini. Apakah nanti akan keluar darah ataupun tidak, wawah alam. Ya kita, ya maksudnya saya akan memohon keselamatan kepada Allah SWT, agar jarum ini tidak berdampak negatif kepada tangan saya. Jadi mohon bantu doanya pemirsa. Ya sesuai urutan tadi yang ini ya, yang merah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. 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 ini sampai bengkok jarumnya enggak kuat saya udah ngos-ngosan mohon doanya pemirsa supaya jarumnya bisa dicabut bismillah Allah 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 udah dicabut Alhamdulillah tidak keluar darah setetes pun bisa jadi intinya kita akan selamat dari mara bahaya yang mengancam diri kita logikanya jarum masuk ke tangan jangan kan tembus tembus kulit dari titik A ke titik B satu dua mili saja tembus udah ngucur darah ya kalau nggak percaya silahkan buktikan saja saya enggak tanggung jawab tapi ya disinilah salah satu keutamaan daripada faedah Salawat Nurjati Alhamdulillah ini tidak ada darah setetes pun ya ini tidak saya potong-potong video ini khusus dalam penusukan ini tidak saya potong-potong tidak saya edit tidak ada keluar darah setetes pun pemirsa ya semoga pemirsa semuanya dimanapun berada juga selalu dijaga keselamatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai mara bahaya yang mengancam diri pribadinya maupun keluarganya semuanya selamat dimanapun berada baik di di darat di laut di udara atau dimana saja demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bukan saya bermaksud untuk pamer tapi disini saya hanya ingin membuktikan faedah daripada salawat Nurjati ya jadi jangan malas-malas menurut saya silahkan melakukan salawat Nurjati baca setiap pada salat lima waktu ataupun kita gunakan untuk jikrullah ya untuk dzikir kepada Allah dimanapun kita berada tidak harus di ucap cukup dalam hati sendiri tadi sudah saya buktikan sekali lagi saya mohon maaf bukan berarti saya sombong dan saya sengaja saya buat itu video ini tentang penembus ya nebus jadi tembus oleh jarum tidak dalam bentuk tekbal tidak dalam bentuk kebal kenapa kenapa karena di YouTube sudah berseliwaran ya tentang tekbal menggunakan salawat Nurjati jadi disini saya ingin yang lainnya bahkan di awal tadi pemirsa juga menyaksikan dua jarum tidak mau tembus dan mau masuk-masuk ya saya juga sempat kebingungan ini gimana caranya supaya bisa tembus ya saya memohon lagi dalam hati kepada Allah ya Allah ya sama mohon tembuskan Alhamdulillah walaupun tadi sempat ada yang pengkok jarumnya satu ya pemirsa saya Alhamdulillah tapi semua udah berjalan lancar dan tidak ada darah yang menetes kalau bekas jalan jarumnya ada pemirsa tapi udah rapat paling besok ini udah gak kelihatan lagi udah normal lagi demikian ya yang saya aturkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya saya sebagai manusia biasa saya bukan ustad saya bukan Kiai saya bukan ulama bukan da'i saya cuma petani kangkung pengirsa ya maaf saya cuma seorang petani kecil ya saya hanya seorang manusia biasa yang mana saya kalau ingin makan ya saya harus keluar keringat itu saja saya bukan siapa-siapa ya terima kasih kepada yang sudah subscribe terima kasih kepada yang sudah like terima kasih kepada yang sudah komen juga yang sudah share video-video saya saya aturkan banyak terima kasih semoga anda dilipat gandakan rizkinya oleh Allah SWT akhirul kalam wadilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih